Yo, welcome back to the office of the sneakers Sebaliknya gue sama Andu Grah Aditya disini Kita hari ini bakal ngomongin satu sepatu lagi Dari brand yang sebenernya agak jarang diomongin ya Di Jakarta, di Indonesia ini Padahal satunya keren-keren ya Gue ambil dulu boxnya Cekir, ini dia New Balance Sebelum kita ngebahas New Balance ini Welcome back to the sneakers So guys, thank you for watching this video Dan di depan gue sudah ada box Dari New Balance keluaran terbaru Ini New Balance lagi rame banget Di display, di toko-toko New Balance Di Jakarta ya khususnya Dan sepatu apa ini Langsung kita ambil aja sepatunya Dan Wuh Waduh Turunnya jadi sepatu guys Ini adalah New Balance 997S Setelah kemarin New Balance Ngeluarin versi sport Dari 574 Silhouette yang paling ikonik dari New Balance Sekarang juga gak kalah ikoniknya 997 dibuat versi sportnya Dengan nama 997S Di depan gue sudah ada sepatu ini Yang warnanya gue bilang ini super unik banget Dan langsung aja kita bahas sepatunya guys Kita akan ngomongin dari sepatunya ya Ini Bahannya campur-campur Ini ada New Buck New Buck Leather Di depannya juga ada New Buck Leather Gue gak tau ini terbuat dari apa Dan di toe boxnya ini adalah mesh Toe box mesh Bagian atasnya sini mesh Dia menggabungkan tangnya Langsung dengan bagian badannya Dan kemudian di belakang bagian heel guardnya ini juga mesh Very breathable mesh gitu Kemudian ini dia menggunakan beberapa material midsole Dan juga menjadi outsole sebetulnya ya Ini di depan dia pake EVA biasa Tapi di belakang mungkin pake teknologi dari New Balance yaitu absorb Di belakangnya ada tulisan absorb ya guys Ini juga tulisan endcap reveal ini juga gue gak tau mungkin merupakan satu teknologi dari New Balance Di mana ini gunanya semua adalah untuk menguntur stabilitas Jadi supaya gak terlalu wobbly Supaya gak terlalu miring-miring Kalau pake, pake tetap stabil ya Ini juga ditulis di bagian outsole nya ya Di sini ada semacam bagian plastik ya Tulis motion control device Ini untuk mengontrol agar kaki kalian tuh gak kanan kiri tetap ke depan gitu guys Jadi beberapa parts itu ada di dalam sepatu ini oke Ada mesh, leather, ini ada karet gitu untuk bagian end nya ya 100% cotton untuk lace nya Ini yang menarik adalah warnanya sih sebenernya warnanya campur aduk banget Nineties banget warnanya temen-temen Kalau misalnya stylenya sendiri adalah orang-orang yang tiba-tiba pake style Nineties gitu Gue rasa cocok banget pake sepatu ini Dan price point ini cukup menarik Price point nya adalah 1.399.000 rupiah Gak nyampe 1.5 juta Menurut gue masih sangat amat terjangkau ya Dan fit nya sendiri Nah fit nya bagaimana? Fit nya itu turun setengah Gue bisa pake US 8 Ini gue pake di US 7.5 Jadi turun setengah ya Ini fit nya gede banget Entah kenapa gue juga gak tau Tapi better sih temen-temen Kalau gue bilang ini turun size seperti yang gue pake Jadi lebih fit aja gak kecilan kok Ini lucu banget sih kok kalian Dan biasa outfit nya pake outfit ala-ala Nineties gitu Ini gue rasa cocok banget ya Karena warnanya neon terus abu-abu putih Ya campur-campur yang nabrak-nabrak Tapi tetep asik gitu sepatunya Udah bisa didapetin dimana? Didapetin bisa di New Balance Nine City dan New Balance Grand Indonesia Flagship-flagship dari New Balance Indonesia Temen-temen langsung kesana aja bisa dapetin sepatu ini Ada beberapa colorway juga Gak cuman ini tapi menurut gue ini yang paling keren colorway nya Dan gitu aja sih dari gue, gue kalo pake sepatu kayak gini-gini gue pake gampang aja Gue pake cana hitam jadi ya bisa masuk kemana-mana juga kan cana hitam fit nya ya So gitu aja dari gue ya menurut kalian gimana sepatu ini tinggalin komen aja di bawah Is it a must cop or not ya wajib di cop atau engga dengan harga segitu tinggalin komen aja di bawah Jangan lupa follow Instagram New Balance App yang gue tulis di bawah ini Link yang ada di description box di bawah Jangan lupa juga follow Instagram gue at Adityology4DailyVid Dan sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers Bye guys Sub indo by broth3rmax